Oke weh Kan ganteng gak enak Kau jumpa lagi bersama gua Giwang Himawan Dan dalam video kali ini Kela balik muka adblog Namanya si ga adbloger Oke guys jumpa lagi bersama gua Giwang Himawan Dan Udah lama banget gua absen di channel Mohon maaf guys Jadi dalam konten kali ini Gua akan bercerita tentang sedikit Masih diprotesi Pembuatan video call Video makeup Yang paling penting Buat storyboard Atau sinopsis Yang akan kalian buat Ceritanya dulu yang mau kalian buat Jadi kalau misalkan kalian bikin sesuatu Misalkan video atau apa Tapi kalian gak punya Gak punya naskah Gak punya konten Gak punya ide cerita Yang apa Percuma guys Jadi percuma banget Punya kalian punya Peralatan bagus Punya gini gitu Punya Wah segini gini gini Itu bukan sesuatu hal yang Membuat konten kalian Membuat video kalian yang bagus Tapi bagaimana isi cerita kalian Dalam video tersebut Menjadi layak untuk dipertontonkan di publik Oke ya jadi gini Dalam sebuah pembuatan video Yang paling kalian Pertama lakukan adalah Pembuatan sinopsisnya Kalian tulis ceritanya Kontennya mau nyeritain apa Misalkan kalian mau mencerita kasus buat Kalian membuat orang itu bergembira Atau kontennya itu konten parodi Atau konten itu konten parodi Silahkan kalian tulis dalam sebuah Skripnya Jadi kalian buat skripnya sedemikian Hingga biar si talent Si artis gampang Memahami isi konten yang akan diperangkan Oke Kemudian kalian Bikin skrip per dialog Jadi ini adalah Per dialog Jadi setelah kalian buat inopsisnya Alu ceritanya Kalian bikin skrip dari dialognya Jadi peradegannya Adegan A, adegan B, adegan C Settingnya dimana Peralatannya gimana Kameranya gimana Harus gimana Harus gimana Nah Setelah kalian membuat skrip Lalu kalian harus Skriping Sama tim kalian Jadi kalian harus punya tim Nanti berkriping Antara sudradara Lighting Kameraman Boomer Dan Termasuk kru Jadi kalian nanti berkriping Dimana peradegan-peradeganya Andai menempatkan peradegannya Jadi harus membaca Jadi si skrip itu juga Harus mudah dibaca oleh Para kru Pembuatan tersebut Misalkan Kameraman Pada adegan ini Kamera harus mengambil Langsung Sebaiknya Lighting Harus gimana Cahayaannya Dan begitu pun Audio Jadi kadang-kadang Skrip itu Kalau misalkan kita Membuat suatu video Kadang-kadang Mengapa ikatan kegegangan Sebabnya Kewelah Kita sudah Ya ini pun Kita harus membedakan dulu Antara Video blog Dan Pembuatan video Yang memang Mempunyai alur cerita Ya kan Kalau blog Kalian 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 Ke Nyelebok Tengah 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 Lohbet Bukannya Нelan Tengah Ke 임 Tengah Ini Keren Tambah Disukup Dim confronting Terus Ya Dia Harus Tak Tengah ContOr Musim Lalu Cu Kira Hal Hal yang salah pada saat suatu itu kadang-kadang menonton itu menunggu behind skin Karena kita nonton, tapi jadi mata lucu Tapi intinya kita menyajikan, menyuguhkan apa yang kita menyuguhkan itu menjadi manfaat Wow! Jika contohnya video ini Kita ada 47% guys Dua kata yang buat kamu sama Gak, nanya Jangan dilihatin dong, aku malu Kaleng-kaleng Apapapapapapakernya kling Kaleng-kaleng Jangan sampai Lelaha Tamu juga Norak Sial lagi Nora So don't forget yang bagian itu mau 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 apa sih untuk Indonesia lahir Oke guys itu kan Sisi free ada yang satu nunggu tonton nonton video abis subscribe nya nonton! ada subscribe-an gratis di rumah ya aku mencintai nonton video abis saya Gwongi Mawan bye bye